Menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Rudy Roy, melepas kontingen Kavilah Murung Raya yang akan mengikuti Festival Seni Kasidah ke-11 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Kegiatan pelepasan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Murung Raya ini diadili segenap unsur Forkopimda Kabupaten Murung Raya dan tamu undangan lainnya. Ketua DPD Laski Nusantara Jaya Kabupaten Murung Raya Rahmantumuhidin dalam laporannya menyebutkan Kavilah yang akan mengikuti Festival Seni Kasidah ke-11 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2024 di Palangkaraya tersebut berjumlah sebanyak 23 orang. Mereka akan mengikuti sejumlah cabang yang diperlombakan diantaranya Lomba Bintang Vokalis Anak-Anak dan Remaja serta Dewasa Putra dan Putri, Lomba Rebana Klasik Tingkat Remaja Putra dan Cabang Lomba lainnya. Dikatakan oleh Rahmantumuhidin, bercermin dari event tahunan yang dilaksanakan sebelumnya, Kavilah Murung Raya selalu berhasil mendapatkan hasil yang terbaik. Sehingga melalui momen ini pula, pihaknya optimis prestasi yang sama atau prestasi yang lebih baik lagi. Pelepasan Kavilah tersebut ditandai dengan penyerahan bendera oleh PJ Sekda Murung Raya Rudi Roy kepada Ketua LASKI Nusantara Jaya Murung Raya Rahmantumuhidin. Dari Puluk Syahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Terliputan, Ainews melaporkan. Terima kasih.